Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SDTL Mukmin TV hadir untuk anda hari ini Chandra berkesempatan untuk wawancara atau podcast bersama Kak Zayan ya dan hari ini bersama Bundanya karena mungkin masih kangen kali ya kan baru dari pesantren ya Bunda ya Iya Pak Assalamualaikum ya Jan Waalaikumsalam Bunda Assalamualaikum Bun Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Bunda Alhamdulillah sehat Bunda putranya berapa sih bun kalau putra saya itu ada dua putrinya tiga begitu berarti ada lima ya Iya Pak Suwana wikirain hanya dua bun ternyata ada lima ya kalau izazian nomor berapa sih anak pertama mana pertama suwana walhamdulillah ya oke deh nah kemudian kalau izazian itu sekarang melanjutkan kemana di Darul di Darul Quran mulia Darul Quran mulia itu gimana di Serpong Serpong ya di jasnya keren banget dengan luar biasa ya oke deh nah kemudian ya kamu kan di Serpong sana ya di Darul Quran itu udah berapa lama eh tiga minggu tiga minggu ya Oh gitu suasana disana gimana sih bisa digambarin di sana di sana panas panas ya di Serpong sana ya deket dengan Villa Melati emas enggak enggak tahu atau ya matahari 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 ada empat hari ya Iya lumayan lah memang di sana ya memang di tanah rendah ya Oh gitu cuman ya hampir sama seperti Jakarta sih Iya ya oh ya cuman terseru ya mas panas tapi seru ya itu kalau boleh tahu digambarin di sana itu seperti apa siapa di deket sawah atau mungkin di keperkotaan atau deket pantai atau gimana sih disana deket sawah lah deket sawah Oh gitu Nah kamu setiap pagi berarti melihat matahari terlebih dari sawah dong ya berarti tinggalnya di mesitun apa di kamar asrama Oh asrama iya nah pesantren nama asrama ya Bunda ya ini boarding school apa boarding biasanya kalau untuk peraturannya di jengoknya berapa minggu sekali apa sebulan sekali sebulan sekali boleh dijengok Bunda ya di sana makanannya enak-enak sih ya enak apa tuh manunya ya telur habis tuh ayam Oke opor enakan masakan mama apa masakan disana dua-duanya Oke luar biasa ya Nah kemudian kamu di darul Quran ya kalau di Al-Muqmin sudah berapa jis saat itu satu jis ya Nah di darul Quran kamu belajar Al-Qur'anya gimana ada perbedaan nggak sih ada bagaimana kalau di darul Quran di tes dulu ujian Tafis Oh gitu sudah mulai ada setoran belum 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 ya Oh berarti Tafis harus bener-bener kuat dulu ya budaya belajar tahsin dulu Oh tahsin dulu ya bener-bener dikuatin dulu ya dan nanti kalau udah kuat tinggal lancar baru setoran yang bener-bener kalau targetnya berapa jisih muda disana agaknya itu minimal satu minimalnya satu satu jujur satu tahun satu jujur jadi tiga jujur sekali ini sampai kalau SMP SMA nih SMP Oh gitu kalau ya atas lagi mengelibih tinggi kan Oh ya agak lama karena memang karena belajar tahsin dulu terpotong sama itu Oh ya kalau memang dia cepat nanti belajar tahsinnya katanya itu bisa ditambah lagi jisnya gitu kalau disarakan kakak kelasnya dekat sebab hati-hati sama Hafiz itu sebaik sama dia Oh itu Hafiz kakaknya saya Hafiz nasi memenai hati sama satu hati ya hati ya lupa Iya Fatih itu yang udah sama di luar negeri itu ya Nah kemudian Apa ya Fokusnya kemana sih kalau dari pelurian itu Tafis apa apa itu Dua-duanya ya Pak Al-Quran sama Umum Kitab kuning ada juga kali ya Oke deh Teman-teman Kalian kudu pada Suruh lokasi kesana ya Biar tau seperti apa sih dari pelurian itu Gedungnya seperti apa Tian Ada berapa lantai Dua Ini lagi apa nih Bunda Ceritanya Kan baru 3 minggu nih ya Sengaja memang karena Kemarin ada info dari Bu Yen Untuk sidik jari Ternyata gak bisa hari Hari libur Hari kerja ya Izin hari ini aja apa gimana Bunda Hari ini dari kemarin hari ini Insya Allah nanti hari minggu baru diantar Oh gitu Berarti masih ada waktu di rumah kamu Yan ya Mau dimasakin apa besok Apa yang dia suka Bisa aja soto ayam Kamu favoritnya apa sih Puding Puding Dia seleranya ini Pak sederhana gitu Sudah masa puding kan Kalau dia Alhamdulillah anaknya ini ya Gak susah makan Pak apa yang saya masak dimakan gitu loh Oh iya suara nama ya Oke Yan kamu kan punya adik ya Ada empat ya adiknya Kamu kan seorang kakak nih ya Istilahnya jadi panutan adik-adik kamu Kamu gimana sih Amandai-adik kamu di rumah Alhamdulillah baik Baik-baik aja ya gak ada masalah ya Kamu seneng ya punya adik ya Seneng Adik kamu siapa aja sih namanya Faiza Hafiz Fatimah Usman Suka diskusi gak di rumah Ngobrol gitu Suka Apa yang diobrolin sih Pikniknya Biasanya kemana keluarga pikniknya Gak tau Pernah jalan kemana coba Bunda Pikniknya itu kayak ke pantai Oh ke pantai Pantai mana Yan Masih inget gak Yang digini pentai Inilah Ancol Oh Ancol Lagi pulang Pulang Lagi pulang kampung ya Kepantai Kampungnya mana pun Sibolga Sibolga Dekat Dekat sama kampung ya Medan ya Iya Medan Oke Berarti di Medan kampung Bunda Anang-anang mudah pernah diajak kesalahan semuanya Kemarin baru pulang lebaran Oh semuanya Di Medan enak gak sih Enak Suasananya gimana Kampung atau mungkin Pedesaan atau Pegunungan atau gimana tuh Kampung Kampung ya Jadi kayak sawah-sawah gitu ya Ada sawahnya Ada Tapi deket-deket gunung gak mudah Iya deket gunung juga Gunung apa nih Maksudnya bukan gunung Maksudnya bukit Bukit ya bukit apa tuh Ya bukitnya ini Tapanuli Tengah Wah itu Wah keren sekali ya Berarti enak disana ya Kamu bisa berburu ya Maksudnya bisa jalan-jalan mudah ya Kamu sempet jalan-jalan gak disana Di kampung Sempat Jalan kemana tuh Ke pantai Ke pantai Deket pantai juga bun Pantai apa bunda Namanya pantai pandan Banyak pak Pantai kalangan Oh gitu Pantai pandan Pantai kalangan ya Pandaratan Itu bening gak airnya Bening alhamdulillah Sampah ada gak sampah Gak ada yang sama ya Bersih halibun ya Bersih Semua nama ya Luar biasa ya Seneng gak kamu di pantai Waktu itu Seneng Seneng Sempet nangkap ubur-ubur gak Enggak Enggak ya Kamu main apa di pantai waktu itu Main Pasir Main pasir ya Kayak bikin istana pasir gitu ya Wah keren sekali Yan kamu Cita-cita atau mungkin Kamu kalau udah gede Mau bikin apa sih Oh bikin Pesawat Pesawat ya Kayak Habibi dong ya Suwanao ya Berarti kamu harus Banyak belajar matematika ya Matematika suka gak Lumayan Lumayan ya Alhamdulillah ya Makhir ya Kamu terus belajar ya Kamu kalau perlu Baca tuh buku-bukunya Habibi kan Iya Pak Habibi Biar nanti kamu bener-bener menjadi Apa ya Penemu Sperpatnya pesawat Yang minta ya Habibi kan banyak tuh Yang ditemukan Gans perpatnya Oke deh Yan Kemudian ya Ini kan teman-teman Mereka nonton ya Teman-teman SD kamu ya Mau Sapa-sapa gak Mau bicara apa nih Kalau ada teman-teman Halo 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 gitu Kamu paling deket Kamu paling deket sama siapa sih Di teman kamu di SD waktu itu Jaro Oh Jaro ya Jaro yang tinggi besar itu Iya Kamu berani sama Jaro Berarti kamu deket sama Jaro Jaro Kalau Jaro mau lagi nonton Kamu mau ngomong apa Coba Mau pesen apa deh itu Apa mau ngedoakin Mengedoainya Jaro Teman-teman main barang ya Ayo Gatau Gatau ya Berarti kamu cool banget ya Jaro ya Cool banget Oke deh Yayan Kan kemarin Jaro juga udah disini ya Udah podcast ya Jadi beliau tuh seng main bola Kamu juga main bola gak seneng? Seneng Di ada eskoolnya gak sih di Darul Keraan? Ada Eskool apa aja? Futsal Tenis meja Badminton Basket Banyak juga ya Terus Woli Bahasa Inggris Matematika Banyak juga terus Taekwondo Silat Abis itu gak tau yang lain Kamu ikut apa ya? Futsal Futsal Oh gitu Berarti kamu memang dari SD Jago Futsal ya? Iya suka Suka Sering lomba ya Pak Begitu Nah kemarin kamu kan Ikut Futsal ya Udah latihan belum di Pesantren? Belum Belum ya? Baru di daftar kali ya? Belum boleh Oh gitu Semoga nanti kamu jago ya Di sana ya? Ya Kalau perlu Di sana dapat bola sih Atau boleh nyimpan bola sih Di kamar? Boleh nyimpan bola Boleh Kalau bola Oh gitu Kalau boleh kamu bawa bola plastik ya? Kamu latihan tiap hari ya kan? Bisa jadi pemain bola ya bun Oke Bunda Ini kan bunda Putranya luar biasa ya bunda Tadi ada berapa? Lima ya? Iya Ada lima Ini ngaturnya gimana bun? Ada yang kecil Ada yang Agak Gedean dikit itu Pak Eza kan udah bisa diatur dengan ya Adiknya Yang kecil siapa? Paling kecil itu umur tiga tahun Umur tiga tahun ya Kalau yang disini? Disini Disini tuh Faizah kan Kelas lima Yang kedua itu Hafiz Kelas tiga Yang terakhir Tadi bermasuk itu ke satu Pak Timah Kalau ayahnya Dinas dimana bun? Di itu Pak Di Gambir Oh di Gambir? Di stasiun? Ini gak Pak Di kantor Peleng Oh gitu Akhirnya di stasiun Stasiun Gambir kan kita Kan di kantor Dekat Gambir Oh gitu Kamu pernah diajak ayah gak ke kantor itu? Pernah Pernah? Pada waktu itu Pas ngapain tuh? Pas upacara Upacara bendera? Iya Itu tanggal 17 Agustus gitu? Enggak tau sih Oh apa yang upacara di Monas? Enggak tau Lupa juga ya? Udah lama ya Udah lama ya Waktu kecil kali kamu ya? Oke Sosok ayah Di mata kamu gimana sih ya? Ayah kamu tuh orangnya seperti apa sih? Saya minggil abis Suka ngajak ngobrol gak? Kadang-kadang Kadang-kadang ya? Oh gitu Kalau sama ayah Yang diobrolin apa sih? Tentang bola Tentang bola Bola Oh gitu Bola juga Oh gitu Sama sekolahnya lah Kalau bunda sih bulgah Ayah dari mana pun? Ayahnya Oh di Zain itu di orang Jawa Pak aslinya Jawa ini mana? Oh solo Sukoharjo Oh solo Sukoharjo ya Waktu tetanggan sama mana serulung ya? Tetangga mana sebanyak Istri mana selurung seragen ya? Seragen ya Kalau saya orang Purworejo bunda Kuta Arjo gitu Oh gitu Berarti bunda Kalau pulang Naik apa tuh bun? Kalau ke Jawa? Kalau ke Jawa tuh naik mobil pak Oh gitu Mbak 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 sendiri ya? Enggak pernah naik bis bun? Dulu enggak pernah sih Rosalia Indah barang Dulunya sih pernah naik kereta api Dari Jakarta ke Jogja itu Oh gitu Berarti naik Boko Bonto kali ya? Apa tuh? Kereta apa tuh bun? Kereta biasa pak Kurang tau namanya apa itu Lupa ya? Udah lama Udah lama sih Tidak ada tiket Jangan Kan duduk Tinggal duduk aja Tau-tau nyampe Jangan Minta dijemput gitu Kamu Kalau di rumah ya Waktu belum Santrin ya Kalau main kemana sih Di rumah? Main Paling Keliling komplek Keliling komplek aja ya? Di komplek PLN Dimana pun? Dekat Pemadam Oh yutuh Komplek PLN ya Keraganya di PLN ya? Oke deh Temen-temen kamu Siapa aja di PLN? Di sini siapa? Tala Tala Tala? Tala sih Gak Coba dong Bilang sama Tala Tala gitu? Tala Tala kamu lagi ngapain? Asik orangnya Tala? Asik Wah gitu Suka main apa biasanya sama Tala? Main bola Main bola juga? Jangan-jangan kamu mainnya di bermis ya? Di lapangan bola bermis? Enggak Enggak ya? Dimana pun main bola anak-anak? Di depan Alhamdulillah kan Depan masjid itu ada lapangan pak Oh yutuh Masjid depan Oh ada lah ya? Ada Di masjid Anur ya li? Bukan? Nurul Falah Nurul Falah Menjadi Nurul Falah Oh yutuh Oke deh ya Yan Suatu ketiga kita sambung lagi ya? Iya Soalnya suara masjid udah Mau ini Jumatan kan gitu ya? Pokoknya Pak Yan Tolong lang baca ini dong Yan Baca nang Jadikan sabar Dan sholat Sebagai penolongmu Quran? Quran Al-Baqarah Ayat 153 Oke Satu lagi dong Sholat lah nak Saya buat apapun kamu Kalau tidak sholat Kamu tidaklah berarti apa-apa Oke Kamu harus rajin sholatnya ya? Iya Harus semangat ya? Kamu harus jadi kakak yang baik Jadi contoh adik-adik kamu ya? Mungkin Kamu pernah berantem sama adik kamu gak? Pernah Pernanya Nanti nih Kamu kan merantau nih Kayak seolah-olah merantau ya muda ya? Jauh dari adik kamu ya? Suatu ketika Kamu sebulan dua bulan Mungkin sampai setahun lah ya Kamu nanti Akan dirindukan oleh adik-adik kamu tuh Ya Kamu akan pulang ke sini nih Gitu kan Adik-adik kamu akan Dan kangen Dan tidak ada berantem-berantem lagi Oke Insya Allah seperti itu ya Iya Oke Biasanya dia Kalau berantem Waktu itu Yang diberantemin apa sih? Mainan Standar lah pak Kamu mainannya apa sih? Biasanya Bawulu milan Iya Oh gitu Adik-adik kamu kan cewek Ada juga Yang cewek ada juga ya? Oh gitu Gak apa-apa lah ya Yang penting kamu insya Allah Tetap jadi kakak yang baik ya Yang mengayomi mereka Karena kamu Apa namanya Kamu rada berat loh Kamu Kakak yang paling gede ya kan Tapi santai aja ya Oke Insya Allah Allah akan terus menolongmu Kalau kamu dalam Gadaan takwa ya Oke Kamu santai ya Santai gak usah terlalu gimana-gimana Yang penting fokus dengan Al-Quran ya Oke Dan juga Apa tadi hobi kamu? Futsal ya Iya Ya pokoknya Kalau lagi main futsal Fokus futsal ya kan Kalau lagi ngaji Ngaji Lagi sholat Sholat Lagi santai Santai Lagi ngobrol sama temen Ngobrol ya Lagi telepon mama Jadi kamu Fokus ya Oke Gak usah sedih-sedih Di sana ya kan Kamu kakak ya kan Kakak Kas kakak yang tangguh Terima kasih ya mudah Takutnya saya jadi terharu nih Oke deh ya Terima kasih ya Salam buat Apa ya Ada di kamu ya Kalau di rumah ya Oke Teman-teman Itu aja untuk hari ini Sampai ketemu di waktu Sudah gelombang tidak berbeda Masih bersama saya Chandra Dan Yayan Zayan Uminya Zayan Oke deh Pamit undur diri Jangan lupa like, subscribe, komen, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Tidak